Oke untuk lokasi gue saat ini ada di bagian main 155.8,232.7 Dekatnya tantangan ini dan ada untuk supply warna merah Dapatkan black nucleus serta kita menggunakan strength club Oke dapat gold nucleus Lokasi ini berdekatan banget dari area musuh Dimana ada dua total supply di bagian dekatnya bangis dock dan juga bangis farm Yaitu main 108.9,307.4 Nah kalian membutuhkan untuk fire dulu Kalian open dan serang musuh mungkin dia di bagian sana untuk dapetin total supply satunya Kita coba untuk berkunjung Ah dia disitu ternyata kau Oke Oke titik lokasi gue saat ini ada di bagian main 77.1,446.1 Dimana kita membutuhkan untuk butter core lempar si batu ini ke arah ini Lam Oke guys jadi untuk koordinat saat ini gue ada di bagian 39.6,469.5 Disini ada robot untuk jele sendiri ya Jele apa raid nih di bangis Lalu kita ikutin nih oke kita ikutin si robotnya mau arah kemana Kalau lu salib dia juga berhenti guys jadi ya pelan-pelan aja Jalan barengan sambil kurang lebihnya ngeliatin map Kalau ada untuk titik supply nya Nah titik supply itu bisa untuk dapetin eksplorasi dari kalian sendiri Eksplorasi gue saat ini ada di bangis Jadi kalau kalian menemukan sebuah robot ini Anterin dan kalian akan mendapatkan untuk hadiah Ya mungkin black nucleus ya untuk biasanya yang kita dapatkan Oke di depan sana juga ada untuk hadiah-hadiahnya Nah ini si red ya bener right oh my god Oke dapat black nucleus Titik supply nya ada di pinggiran kayak gini loh guys Jadi untuk koordinatnya main 47.2,581.4 Di atasnya jalan ya lalu ada dua sih sebenarnya disini tuh Kita coba untuk turun Kita coba untuk turun Ada di atas sana Oh disitu ternyata kau dapat black nucleus Oh disitu ternyata kau dapat black nucleus Halo gold nucleus Disamping tantangan bersama black dan juga dibawahnya air terjun Disini ada untuk magma nya Nah magma sendiri kita membutuhkan untuk item ice Kita ganti dulu untuk item ice nya Titik lokasi koordinatnya ada di bagian banges yaitu main 2.8,637.7 Oke kita ganti Tomba asmara panah nice Lalu dia bakal hancur dan mendapatkan yaitu gold necklace Di dekat pantai yaitu untuk koordinatnya main 65.7,700.5 Di bagian sini kita mendapatkan black necklace dan juga ada di bagian atas untuk titik supply nya ya Titik supply koordinat saat ini ada di bagian main 7.7,808.1 Nah ada di atas logo deket area tempat musuh ya Kita dapat total supply Titik koordinat saat ini ada di bagian main 12.8,870.7 Nah di pojokan gua ini kalian butuh pecahin dan delios yang ada di pojokan situ ya Atau di atas sana Oke Nanti dapat black necklace Ini juga ada titik koordinat lagi Itu yang di map Di bagian sana yaitu black necklace Oke 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 Jatuh terus Sepertinya ada di titik puncak tower itu Koordinat saat ini ada di bagian ASEAN BANGES SHELTER 221.4,938.4 Oke kita akan coba untuk mencuplai eksplorasinya Oke titik puncak BANGES SHELTER Untuk lokasi sendiri ada di bagian perbukitan paling atas 219.3,834.3 Nah dapat supply pot di bagian sini Titik lokasi gua saat ini ada di 186.3,668.4 Lawan boss dan juga ada dandelion bukan boss ya Tapi boss yang defensor To supply Dasur God Oke Titik lokasi gua saat ini ada di BANGES Koordinatnya 194.2,536.7 Nah di atasnya MT ya Ataupun di pegunungan Kalian akan mendapatkan dandelions di bagian sini Lalu di bagian kiri ini juga ada Untuk supply-nya adalah fire ya Buka fire ini Oke Titik lokasi eksplorasi BANGES saat ini ada Satu, dua, tiga, empat Ya gua melihatnya dari gunung Matrius atau apa Gua lupa ya Untuk gunung nama gunungnya sendiri Disini untuk titiknya eksplorasi Ada supply pot Ada juga Koordinatnya 120.3,492.4 Oke kalian bisa untuk open Halo guys kembali lagi bersama gua Sipoter Rindra Kembali lagi kita lihat untuk Tower of Fantasy ini Nah kali ini progress eksplorasi gua Udah mencapai 80% Dan mendapatkan yaitu T-shirt ataupun kaos secara gratis Kita outfit-nya kita bisa untuk lihat Klik untuk karakter kalian Dan juga ke bagian outfit Untuk gratisannya yaitu Wasterland Bounderare Nah dia seperti ini untuk tampilannya Dan kita bisa untuk setting Ataupun revite Rubah Rubah bodi-bodi kalian Yang kalian inginkan Dengan pembayaran Kalau pertama kali memang gratis ya Selebihnya kalian bisa untuk open Menggunakan 100 Dark Crystal Oke Kayak gini untuk tampilannya sendiri Titik eksplorasi gua disini Ada di bagian koordinat 40.8,458.3 Ada titik supply 3 Yaitu mendengarkan api terlebih dahulu Lalu juga ada Di bagian tengah sini Supply port 2 Dan juga 3 Kalian bisa untuk samperin Dan mendapatkan Untuk titik supply tersebut Untuk eksplorasi Iaitu mendengarkan api tersebut